Fudis, kita ke Yogyakarta yuk! Di sini ada sebuah warung bakso yang menyajikan menu unik loh. Bakso Kedai Emak namanya. Jika biasanya bakso disajikan dalam bentuk bulatan bola kecil ataupun gepeng, nah di sini ada yang beda nih. Di warung milik bakteri ini, ada bakso yang disajikan dalam bentuk persegi. Iya persegi, Fudis! Ini dia nih tampilan baksonya. Nama menunya, Bakso Kuburan. Bakso ini sengaja dibentuk persegi agar mirip sama kuburan gitu, Fudis. Bahkan agar tampilannya lebih serem, bakso ini juga dilengkapi dengan penanda nisan. Waduh, serem banget nih. Tapi tenang, Fudis gak usah takut-takut cemas. Soalnya penanda nisan ini tuh hanya sekedar ornamen yang terbuat dari stik aiskrim. Fudis, meski sekilas tampilannya sedikit horror, rasa dari bakso kuburan ini termasuk nikmat dan lasis. Soalnya di dalam bakso kuburan ini terdapat aneka macam isian. Seperti tetelan sapi, juga bakso kecil, hingga telur loh Fudis. Telurnya telur puyuh, Fudis. Nah, untuk penyajian bakso kuburan ini ada dua pilihan. Pertama, yang disajikan dalam mangkok lengkap dengan ragam isian yang juga kuat seperti bakso pada umumnya. Dan yang kedua, disajikan di atas hot plate yang disiram saus pedas lengkap dengan cabai rawitnya. Hmm, disamping ukuran standar, bakteri juga menjual bakso kuburan size jumbo nih. Berbebot 1 kg lebih, bakso jumbo ini berisi tetelan, kelur ayam, dan bakso kecil. Bakso jumbo ini cucok nih dimakan ramean sama teman-teman atau bareng sama keluarga ya. Nah, saat dinikmati rasa baksonya ternyata endul surendul, Fudis. Racikan bahan baksonya ini juga top banget, istimewer. Ditambah lagi sama pilihan kuahnya. Wah, mau itu kuah kaldu ataupun yang kuah saus pedas, sama-sama super lazis. Fudis, selain bakso kuburan, disini juga ada pilihan menu lainnya yang juga sama-sama T.O.P. Ada bakso telur, bakso beranak, bakso lava, hingga bakso sarang burung. Untuk harga, seporsi ukuran standar dijual antara Rp10.000 sampai Rp18.000 aja. Ayo, Fudis, ornamen penandaanisan pada bakso ini juga bisa ditulis loh dengan aneka curhatan hati gitu. Hahaha, kalau mau tulis sendiri curhatannya juga bisa. Pokoknya bebas deh kata-katanya. Hahaha, kebanyakan sih para pembeli kayak malah curcol gitu tentang mantan kekasih hatinya. Eh, aduh-aduh, kemalah pada keboban, persih. Saya pikir kan isinya cuma bakso biasa sama bakso beranak kayak gitu loh. Ternyata isiannya, wow. Ada lapanya, ada cacunya, telur juga. Buat Fudis yang ada di sekitaran Jogja, buruan deh tuh langsung cek ke lokasi ya. yakni berada di Jalan Koromo Tirto di Dusen Karanganyar, Karanguni, wetas Kabupaten Kulan Progo.